3 rumah warga tertimbun tanah longsor Mengaji 1 jus gratis BBM Resmi beroperasi APT Pranoto akan layangi arus mudik lebaran Kompas Kaltim hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Selain 3 sorotan tadi informasi seputar Malaysia deportase 96 TKI ilegal dan 9 orang terlibat narkoba Dan juga berita kriminal di beberapa daerah akan kami sajikan dalam Kompas Kaltim Saya Nirmala Yukiko inilah Kompas Kaltim selengkapnya di Kompas TV independen terpercaya Sebanyak 3 rumah warga tertimbun tanah longsor akibat hujan deras yang melanda kota Samarinda, Kalimantan Timur Sebanyak 15 jiwa dari 5 kepala keluarga harus mengungsi dikarenakan tidak adanya posko bantuan Warga yang menjadi korban tanah longsor berharap agar ada bantuan dari pihak pemerintah Akibat hujan deras yang terjadi pada Senin kemarin di Samarinda, Kalimantan Timur Selain mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan, musibah tanah longsor juga terjadi Tanah menimbun sedikitnya 3 rumah warga di pemukiman padat penduduk yang tinggal di lereng bukit Jalan Jelawat Gang 9, Kecamatan Samarinda, Ilir Musibah tanah longsor itu terjadi pada Senin petang saat warga tengah berbuka puasa Tiba-tiba saja tanah bergerak dan memasuki ruangan dari arah dapur rumah warga Tanah longsor ini rata-rata menimbun bagian belakang rumah warga Akibatnya rumah warga mengalami kerusakan parah 15 jiwa dari 5 kepala keluarga pun harus mengungsi ke rumah keluarga mereka Dikarenakan tidak adanya posko bantuan Warga yang menjadi korban longsor berharap agar ada bantuan dari pihak pemerintah Yang terjadi dampaknya tanah longsor yang paling parah rumah disini Kalau yang di bawah ada 2, 3 ini Yang di bawah ini dampaknya sudut daripada belakang ini kena longsoran tanah yang di atas Tapi juga kena dampaknya daripada tanah longsor yang di atas ini DRT 38 Sitomulyo Samarinda, Ilir Pak ini ada pergerakan sampai saat ini ada pergerakan tanah masih atau enggak? Kalau ini masih yang di atas ini kurang lebihnya bergerakan yang di bawah ini sudah alhamdulillah juga Yang di atas rumah 1 ini sekitar kerusakan rumah Waktu hujan deras, longsornya jam sekitar setengah 6 Saya lagi di rumah, lagi menyiapkan buka proses Langsung ada suara? Iya, suara dari atas tanah itu kayak langsung bergerak, langsung berak gitu Sempat nyelamatkan berang waktu itu enggak sempat? Enggak sempat Jadi tiba-tiba langsung longsor aja ya? Iya, tiba-tiba langsung longsor Apa aja yang hancur bu? Ya semua yang di dalam itu sudah hancur semua Saya cuma lari aja sudah Di bagian mana? Di bagian belakang bu? Iya, bagian belakang Tapi longsor ini enggak ada korban ya di rumah? Enggak ada, Alhamdulillah enggak ada Saat ini warga yang menjadi korban longsor Tengah membersihkan serta memperbaiki rumah mereka Takut akan adanya pergerakan tanah susulan Warga tak menempati rumah mereka terlebih dahulu Arditya Abdul Aziz, Jasmine Jafar Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Pemerintah Malaysia kembali deportase 96 tenaga kerja Indonesia Melalui Pelabuhan Tunontaka, Nunukan Kalimantan Utara Mereka dipulangkan karena bekerja di negara itu secara ilegal Dan terlibat kasus narkoba serta kriminal lainnya Para TKI ilegal yang berasal dari pusat tahanan sementara Tawau Malaysia tersebut Diangkut dengan KM Nunukan Ekspres ke Pelabuhan Tunontaka, Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Yang didampingi petugas konsulat RI Tawau Malaysia Sebanyak 86 orang TKI dideportase karena tersandung kasus keimigrasian 9 TKI tersandung kasus narkotika Dan 1 TKI tersandung kasus kriminal umum Para TKI tersebut terdiri dari laki-laki dewasa 78 orang Perempuan dewasa 14 orang Anak laki-laki 1 orang Dan anak perempuan 3 orang Setibanya di Pelabuhan Tunontaka Pihak imigrasi dan BP3 TKI melakukan pendataan Untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan sehat Dilakukan pemeriksaan kesehatan Sementara pihak kepolisian KSKP bersama TNI memberikan arahan Agar para TKI untuk melengkapi seluruh dokumen Jika bekerja di negara luar Seorang TKI bernama Muhammad Ajarin bin Abu Bakar Asal Sulawesi Selatan Yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan di Malaysia Harus menjalani hukuman di pusat tahanan Sementara selama 3 bulan Ajarin mengaku sudah 30 tahun tinggal di Malaysia Dan tertangkap operasi imigrasi Malaysia saat bekerja Meski demikian dirinya akan kembali ke Malaysia Dengan melengkapi seluruh dokumen Karena seluruh keluarganya saat ini berada di Malaysia Pasport, kamar tempo Di samping Lewat ceng nyamuk Sendiri saya Sebab peloga saya semua ada di sana Jadi di isolasi Tidak tahu rumah siapa yang penting Tidak tahu lagi Kita tamu dirusun selama 5 hari Kita data dulu Kita data Terus kita kasih pelatihan Seperti biasa ada kemateri dari instansi lain Yang terkait program koros perbatasan Biasanya Biasanya nanti Di hari ketiga sama keempat Itu ada pelatihan Jadi hari pertama kita penjemputan Terus hari keduanya itu nanti Kita pendataan Hari ketiga keempatnya Kita nanti ada pelatihan Pelatihan itu kita melibatkan instansi lain Dari imigrasi Dari Capil Dari Vislaker Maupun BP3TKI Kodim ya Kekolisian Ini yang memberi pemahaman Kepada para TKI Mengenai dokumen Dokumen bekerja Terus Sarat-sarat pekerjaan luar lukian baik Atau mungkin peluang kerja di dalam negeri Apabila ada TKI yang ingin bekerja Saat ini seluruh TKI tersebut Ditampung di Rusunawa Selama 5 hari Untuk mendapatkan pembekalan Dan pelatihan yang berkaitan dengan Program poros perbatasan Usai mendapat pembekalan dan pelatihan Selama 5 hari Para TKI akan dipulangkan ke kampung Halamannya masing-masing Sementara TKI yang akan tetap kembali ke Malaysia Terlebih dahulu Harus melengkapi Dokumen resmi Yang akan didampingi pihak BP3TKI Agus Ramadan Kompas TV Tarakan Kalimantan Utara Mengaji 1 Jus gratis BBM Nantikan selengkapnya setelah jeda Berikut ini Terima kasih telah menonton!